Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia bertemu lagi di channel ini Terima kasih karena memilih channel ini Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng Untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel Salam sejahtera rakyat Malaysia Info hari ini di petik dalam Omedia Kemelut rumah tangga ibu bapak kepada penyanyi Sel Amzah Yaitu Andy Lala dan Datin Fauzia Akhirnya berakhir apabila Mereka telah sah bercerai Menursi satu hantaran di IG ibu kepada Sel Amzah Meluakan rasa syukur apabila kemulut rumah tangganya berakhir Andy Lala di dakwah telah melepaskan cerai sebanyak dua kali Pertamanya pada 2 Ogos dan kedua pada semalam yaitu 8 Ogos Assalamualaikum semua Alhamdulillah dengan izinnya Dan kekuatan kasih sayang Tuhan kepada saya Saya ingin memaklumkan kepada semua yang saya telah menerima lafaz cerai Melalui aplikasi Whatsapp yang dikirimkan pada pagi 8 Ogos 2023 Untuk perkawinan yang terbinas selama 34 tahun Lafaz cerai ini dibuat oleh bekas kormi saya pada tarik 2 Ogos Di Masjid Al-Rahman Bangsar dan saya dimaklumkan semalam 8 Ogos 2023 melalui Whatsapp Alhamdulillah Tuhan telah memberikan saya sekekuatan yang sangat luar biasa untuk menerima ketentuan ini Saya menerima segala ini dengan berlapang dada karena saya yakin doa saya Doa insan-insan yang sentiasa ada di belakang saya selama bertahun-tahun ini Adalah sebab untuk saya mendapat kehidupan yang lebih baik, tenang, dan sempurna Insya Allah Alhamdulillah juga memberitahu bahwa dia mengumumkan perkara itu Agar tidak menimbulkan fitna di kemudian hari Saya menulis ini untuk menjelaskan status saya agar tidak timbul sebarang fitna Dan coba mendidik jiwa saya untuk tidak menafikan kenyataan yang telah tertulis dalam perkawinan kami selama 34 tahun ini Bukan tujuh ibu kepada Sela Amsa juga mohon doa orang ramai agar dirinya kuat untuk meneruskan kehidupan Doakan untuk saya terus kuat sebagaimana saya kuat selama bertahun-tahun hidup dalam penipuan Apa yang telah menjadi sejarah akan saya titipkan sebagai nadi kekuatan saya Dalam membina hidup yang lebih diridai Tuhan Tanpa menyakitkan jiwa sesiapa Karena saya sangat sedar dosa sesama manusia ini sangat laberat Terima kasih untuk doa semua dan buat perika yang ada dalam kisah saya Yang sangat panjang dan payah untuk diungkapkan dalam baris kata Hanya Tuhan sahaja yang mampu memiliki baik Dan kasih sayang kalian semua Sekian info hari ini dari Omedia